Pasca kisruh yang terjadi di Wamena, Papua, banyak warga pendatang yang memilih untuk kembali ke daerahnya masing-masing hingga situasi di Wamena kondusif. Maka dari itu pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat untuk menjemput warganya baik menggunakan Hercules maupun menggunakan kapal Pelni. PLT Kepala Dinas Sosial Sulsel Imran Jauhsi menyebutkan, hingga saat ini pihak Dinsos menampung 250 orang pengungsi yang datang dari Wamena. 87 diantaranya langsung diberangkatkan kembali menggunakan kapal Pelni ke daerah asalnya. 100 orang warga dari Nusa Tenggara Timur dan sisanya merupakan warga sulsel dari berbagai kabupaten kota, serta pengungsi yang datang dinominasi oleh perempuan dan anak-anak. Secara resmi Kepala Dinas Sosial NTT itu, Provinsi NTT, 3 hari lalu melayangkan surat kepada kita untuk memfasilitasi penyebutan mereka di sini sekaligus transitnya. Dan pemulangannya. Dan kebetulan mereka itu datang kurang lebih 250 orang pakai Pelni Dobon Solo tadi subuh. Dan Alhamdulillah kami fasilitasi untuk nginap di posko kami. Dan diantara 250 itu ada 87 orang itu kebetulan connecting tiketnya. Jadi kita fasilitasi juga mereka untuk nyambung tiketnya di Pelni. Tadi di Longkabila mereka berangkat tadi pagi jam 7. Jadi hanya pindah kapal. Itu 87. Sisanya itu yang masih ada di belakang sampai sekarang. Insya Allah sesuai dengan jadwal kapal Pelni itu mereka besok malam. Besok malam baru kembali ke NTT. Selain itu, Dinso Sulsel juga memastikan penampungan dan konsumsi mereka selama berada di penampungan, apalagi beberapa pihak dinas sosial dari kabupaten kota dan provinsi lain, melakukan pendataan langsung di pengungsian sementara. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.